Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara Hari ini dalam sebuah artikel dari HMetro.com Kejutan di mana nama Presiden PAS sekali lagi disebut Abdul Hadi Hanya jawab 5 daripada 24 soalan PDRM Polis Diraja Malaysia mengesahkan Selesai merakam keterangan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Di pejabatnya di Jalan Raja Laut Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayob Han Berkata Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 Dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Sebanyak 24 soalan dikemukakan Beliau hanya menjawab 5 daripada soalan itu Manakala baki soalan akan dijawab di mahkamah Kertas siasatan itu akan dilengkapkan dalam tempo satu minggu Sebelum dirujuk kepada Pejabat Peguam Negara ataupun AGC Untuk arahan lanjut Katanya dalam sidang media di Bukit Aman Terdahulu Harian Metro melaporkan Abdul Hadi Awang Selesai memberikan keterangan Kepada pihak polis di Pejabat PAS Pusat di Jalan Raja Laut Keterangan berkenaan Diambil bagi membantu siasatan Berhubung ucapan Abdul Hadi Yang dipercayai mempertikai kuasa lembaga pengampunan Dalam ceramanya di markas parti itu Di Bakri Muar minggu lalu Setiausaha politiknya Muhammad Syahir C. Sulaiman Dilaporkan berkata Abdul Hadi memberikan kerjasama yang baik Ketika memberikan keterangan Sementara itu Ditanya mengenai perkembangan siasatan Berhubung kenyataan Tundau Temahadir Muhammad Yang dikatakan menghina institusi diraja Ayub berkata siasatan sedang dijalankan Kita membuka kertas siasatan Dan ada antaranya Sudah dirujuk kepada AGC Ada banyak laporan polis Ke atas Tund Mahadir Termasuk Akta Hasutan Kita rujuk AGC Dan tunggu arahan lanjut katanya Sekian saja kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Tontonlah bapak-bapak yang amat dihormati sekalian Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Hari ini ada satu keputusan mahkamah Yang pasti menggemparkan Seluruh kepimpinan politik Malaysia Dan terutamanya kepada musuh-musuh Zahid Hamidi Dalam satu ulasan dari syabudin.com Selepas Zahid Hamidi bebas Mampukah PH menang dua pilihan raya kecil Johor Dan mampukah Anwar bertahan lagi Di pilihan raya umum yang ke-16 nanti Pertama-tamanya sebelum terlupa dan agar dilihat Seperti tidak sama bersyukur Ingin diucapkan tahniah kepada timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Kerana tidak lagi bergelar klaster mahkamah Bermula hari ini Ia berikutan beliau telah dibebas tanpa dilepaskan Oleh mahkamah tinggi Atas kesemua 47 pertuduhan rasuah Pecah amanah dan pengubahan uang haram Berkaitan dana Yayasan akal budi yang sedang dihadapinya Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequeira Kini Hakim Mahkamah Rayuan membenarkan Permohonan di NAA Dibebas tanpa dilepaskan Terhadap Zahid Hamidi yang dipohon oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Moktar Permohonan mengugurkan kes itu Dibuat oleh pihak pendakwa Berikutan Penerimaan terhadap representasi Yang dikemukakan oleh Zahid Hamidi Agar kesemua kesnya digugurkan Meskipun digugurkan Daripada semua 47 pertuduhan Di NAA Yang diputuskan itu bermakna Zahid Hamidi masih boleh didakwa Di lain masa Jika Didapati Ada bukti-bukti baru diperolehi Oleh AGC Ataupun pejabat pegawai negara Tetapi logiknya Selagi kerajaan perpaduan ini Masih berkuasa Dan Zahid Hamidi berada Di jawatannya sekarang Kemungkinan untuk melihat beliau Didakwa semula Biasanya amatlah tipis Sementara UMNO tentunya gembira Dan bersyukur Dengan tindakan Pihak pendakwaan Memohon Penguguran kes Zahid Hamidi Di mata umum Ia telah dianggap Sesuatu yang pelik Dan dalam perbualan Dengan banyak pihak Lebih ramai yang giling kepala Berbanding Mengangguk setuju Pertama Kes ini sudah berada Di peringkat membela diri Dimana Sebelum ini telah diputuskan Ada kes Prima Fesi Oleh makamah Bila ada Prima Fesi Berarti pihak pendakwaan Sudah memiliki Bukti yang kuku Tentang kesalahan Yang dilakukan oleh Zahid Maka Tentulah jadi pelik Bila pihak pendakwa Setuju pula Kes digugurkan Dan menerima Representasi Yang dikemukakan Oleh pihak pembela Kedua Keputusan pihak pendakwa ini Berlaku Hanya 4 hari Setelah Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh Dilantik sebagai Peguam negara Yang baru Menggantikan Muhammad Idrus Harun Sebelum itu Sekira-kira Sebulan lalu Ketua pendakwa raya Raja Rozela Raja Toran Secara tiba-tiba Digugurkan Daripada mengetuai Pendakwaan Terhadap Kes Zahid Hamidi Kemudian dilaporkan Pengguguran itu Dibuat kerana Raja Rozela Secara tiba-tiba Memohon untuk Bersara awal Setelah dua-dua Setelah dua kali Tiba-tiba Hari ini Tiba-tiba pula Zahid mendakwa Tiba-tiba pula Pihak pendakwa Memohon Kepada mahkamah Agar Zahid Hamidi Dibebas Tanpa dilepaskan Daripada semua Kes yang Dihadapinya Pun begitu Oleh kerana Pengguguran Kes Zahid Ini berlaku Hanya kira-kira Lima hari lagi Sebelum Pengundian PRK Pulai dan Simpang Jeram Pada 9 September Kesannya terhadap Pilihan raya itu Sedang menjadi Bualan Di Merata Ceruk Percakapan Percakapan Politi Ada yang Mengatakan Keputusan ini Seperti Memberi Peluru Percuma Kepada PN Untuk mereka Meningkatkan lagi Serangan Serta Hentaman Kepada PHBN Kerajaan Perpaduan Serta Anwar Ibrahim Tidak kurang Yang meramalkan Ini sekaligus Akan menyebabkan Calon PH Lebih sukar Untuk Memperolehi Kemenangan Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Menurut Anda Apapula Komen Anda Setelah Zairam ini Dibebaskan Tanpa Dilepaskan Oleh Makamah Bagi saya Ini satu lagi Keputusan Yang pasti Mengejutkan Ramai Sekian saja Teruskan bersama Di dalam Channel ini Untuk info Yang seterusnya Halo Semua Tuan-tuan Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke channel Vails Lifestyle Sebelum Ini Kita Mendengar Nama Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang Mempertikaikan Lembaga Pengampunan Dan Akhirnya Beliau Disiasat Akhirnya Terkini Pula Berkaitan Dengan Keputusan Siasatan Ataupun Satu Lagi Kejutan Dimana Polis Mencadangkan Hadi Dituduh Bawa Akta Hasutan Wow Ini Satu lagi Keputusan Buruk Ataupun Satu lagi Keputusan Yang pasti Mengejutkan Pas Dan Perikatan Nasional Satu Artikel Dari Malaysia Kini Polis Cadangkan Hadi Dituduh Bawa Akta Hasutan Polis Akan Mencadangkan Jabatan Peguam Negara AGC Menuduh Presiden Pas Abdul Hadi Awang Bawa Akta Hasutan Dan Akta Komunikasi Dan Multimedia Susulan Ucapannya Yang Didakwah Mempertikai Kuasa Lembaga Pengampunan Sama Ada Akan Tuduh Atau Tidak Dituduh Itu Bergantung Pada Penilaian AGC Nanti Kata Timbalan Ketua Polis Negara Ayob Han Kenyataan Itu Dibuat Beberapa Jam Selepas Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman Mengambil Keterangan Hadi Di Di Ibu Pejabat Pas Di Kuala Lumpur Pagi Tadi Hadi Disiasat Bawa Berhubung Ucapannya Di Johor Pada 26 Ogos Dia berkata Pengampunan Kepada Pesalah Yang Diamalkan Di Negara Ini Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Katanya Anggota Keluarga Mangsa Jenayah Yang Berhak Memberikan Pengampunan Bukan Lembaga Pengampunan Kes Itu Sebahagian Daripada Kes Agama Raja Dan Kaum Ataupun 3R Dalam Sidang Media Ayob Berkata Mencadangkan Pertuduhan Dibuat Di bawah Seksyen 4 Akta Hasutan Dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Dan Multimedia Katanya Kertas Siasatan Dijangka Dimajukan Dalam Minggu Ini Jadi Keputusan Terkini Dari Timbalan Ketua Polis Negara Ayob Han Sudah Pasti Mengejutkan Presiden Pas Mengejutkan Seluruh Perikatan Nasional Dan Terutamanya Hadi Awang Akhirnya Polis Mencadangkan Supaya Presiden Pas Hadi Awang Dituduh Di bawah Akta Hasutan Dan Kalau Ini Benar Berlaku Apakah Status Hadi Awang Selepas Ini Adakah Akan Ada Lebih Banyak Lagi Keputusan Buruk Yang Bakal Menyusul Nanti Sekiranya Benar Hadi Awang Dituduh Di bawah Akta Hasutan Tonton Sekian Terus Terus Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Butang Like Share Dan Subscribe Seterusnya